Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan Indonesia berperan besar untuk negara kawasan dan global ke depan. Menko Marfes menekankan Indonesia harus dapat mengelola segala potensi yang ada. Menko Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dalam forum geopolitik yang selegarakan Lemhanas, menjelaskan, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat dan salah satu negara dengan ekonomi yang baik di negara G20 memiliki hak untuk mengekspresikan suaranya seperti menawarkan pendapat dan solusi untuk isu-isu strategis global. Menko Marfes Luhut menekankan Indonesia merupakan negara yang kaya dengan berbagai potensi yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, namun perlu dikelola dengan baik dan sinergi serta kolaborasi bersama. Melalui berbagai potensi yang ada, Indonesia ke depan akan memiliki peran penting baik bagi negara kawasan maupun di global. Indonesia saya pikir memainkan peran yang penting, kenapa? Karena kita juga negara yang makmur akan memasukkan era itu, tentu belum sempurna, ya tapi sekarang itu kita sudah ketemu sebenarnya apa namanya, paper-nya untuk menjadi negara high income country by 2030. Itu saya kira bisa kita lakukan karena juga tadi dari segi demografik bonus, dari kaya alam, downstream industry, digitalisasi, terus tadi kemudian dana desa, itu ingredien daripada membuat Indonesia lebih hebat. Menko bidang kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, Indonesia terus mendorong pertubuhan hijau, salah satunya melalui percepatan adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan peraturan terkait akan segera dipinalkan dalam waktu dekat. Dengan adanya downstream industry, membuat perekonomian Indonesia lebih berimbang antara kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur.